Yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup pendakian ke Gunung Semeru sejak Senin 30 November 2020. Hal ini dilakukan mengingat fluktuasi aktivitas Gunung Semeru yang cenderung meningkat. Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Syarif Hidayat mengatakan, pendakian ditutup setelah TNBTS mengeluarkan surat edaran tentang penutupan gunung setertinggi di Pulau Jawa tersebut. Aktivitas Gunung Semeru tak menentu sejak beberapa hari terakhir. Hingga beberapa kali gunung dengan kawah Jonggring Saloko ini memuntahkan guguran lava pijar. Syarif Hidayat meminta kepada pendaki segera turun dari Gunung Semeru. Perhari ini, Gunung Semeru harus kosong dari aktivitas pendakian. TNBTS meminta kepada pendaki maupun warga untuk tetap tenang dan tidak panik. Bagaimana dengan para pendaki yang sudah membooking pendakian di bulan Desember ini, kami menyediakan mekanisme rescheduling untuk teman-teman yang sudah terlanjur membooking bulan Desember. Mekanisme akan kesiapkan dan nanti akan informasikan pada kesempatan berikutnya melalui media sosial resmi TNBTS. Kemudian untuk masyarakat juga, kami menghimbau untuk tetap waspada, tetap tenang, dan ikuti arahan ataupun himbauan dari otoritas terkait. Apakah itu RT, kemudian RW, ataupun pihak desa. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kondisi Semeru, fluktuasi Semeru, kembali kondusif, normal kembali. Sehingga kita bisa berdoa, mudah-mudahan kondisi Semeru,